Intro Media sosial saat ini sedang diramaikan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebuah video ceramah Habib Umar bin Hafidz tersebar di tengah antisipasi bersama dalam melawan pandemi di dalam negeri kita Indonesia. Kabar ini langsung disampaikan oleh Habib Nabil Al Musawak melalui perantara Syed Salim bin Umar bin Hafidz lalu disampaikan kepada Guru Mulia. Berikut amanat Guru Mulia Al Habib Umar bin Hafidz terkait potongan video ini. Kabang-cabang di seluruh Indonesia maupun di lima negara. Juga pencinta Sayyidina Muhammad dimanapun berada. Mungkin juga para habay, para ulama yang juga concern terhadap tema ini. Kami ingin menyampaikan klarifikasi atau tabayun terkait dengan viralnya video atau potongan video daripada ceramah Guru Mulia kami yaitu Syedul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz yang mana di dalam video yang viral itu apa namanya dikatakan Syedul Habib Umar menyampaikan bahwa beliau meminta supaya masjid-masjid dibuka supaya orang kemudian boleh sholat di masjid. Video itu kemudian menjadi viral dan kemudian menyebar kemudian disalah tafsiri oleh banyak orang dan kami melakukan klarifikasi tabayun ke Tarim melalui putra sulung beliau yang juga orang kepercayaan beliau yang juga pimpinan Darul Mustafa sekarang yaitu Syed Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz putra sulung Habib Umar bin Hafidz dan kemudian Habib Salim menanyakan langsung kepada ayahnya yaitu Habib Umar bin Hafidz dan menyampaikan klarifikasi sebagai berikut mohon video saya ini jangan dipotong-potong juga sehingga akhirnya kemudian malah jadi salah faham lagi memperkeruh suasana yang pertama dari hasil klarifikasi Habib Salim kepada ayah beliau itu Habib Umar bin Hafidz dinyatakan pertama bahwa Syedul Habib Umar bin Hafidz itu sikap beliau tidak pernah menentang kebijakan, keputusan yang sudah dikutuskan oleh Waliul Amri Waliul Amri di dalam hal ini adalah pemerintah dan juga majelis ulama kalau sudah pemerintah dan majelis ulama sepakat tentang satu hal maka Syedul Habib Umar ya Guru Mulia kita akan sepakat dengan itu akan meminta seluruh murid-muridnya dan seluruh orang-orang yang intisab kepada beliau untuk supaya taat kepada Waliul Amri itu nomor satu dimanapun di negara manapun beliau meminta untuk supaya kita jangan sampai berbeda pendapat tentang satu keputusan yang sudah diputuskan oleh Waliul Amri apalagi ini adalah kesepakatan para ulama itu majelis ulama dengan pemerintah itu nomor satu dimanapun jadi kalau nanti ada video-video yang kemudian menyatakan Habib Umar berbeda pendapat dengan pemerintah maka itu dinasak dihapus taat kepada Waliul Amri itu nomor satu itu kebijakan beliau dimanapun ya beliau selalu mengarahkan murid-muridnya dan juga seluruh orang-orang yang yang terpaut terikat kepada beliau untuk taat kepada pemerintah itu nomor satu ya jadi begitu ada yang berbeda maka kita harus curiga bahwa ini bisa jadi potongan ya atau tidak lengkap ya atau dan sebagainya kemudian yang kedua beliau secara jelas secara tegas ya menyatakan apa namanya ketidaksukaan beliau terhadap orang yang memotong-motong perkataan beliau dipotong dicuplik lalu disebarkan sehingga menimbulkan fitnah ini beliau sampaikan terus terang ya bahkan beliau katakan ya apa namanya wajib bagi orang yang memotong ceramah beliau kemarin itu lalu menyebarkannya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini jelas-jelas beliau sampaikan ya kemudian yang ketiga beliau juga menyampaikan ya bahwa apa namanya apa yang beliau sampaikan kemarin itu di dalam video itu adalah khusus untuk pemerintah Yaman saya ulangi khusus untuk pemerintah Yaman ya kenapa? karena pada saat itu diduga ada satu orang yang terkena COVID-19 diduga belum pasti lalu tiba-tiba pemerintah Yaman menyatakan untuk menutup seluruh masjid sementara kegiatan masyarakat masih seperti biasa orang di jalan tidak dilarang orang ke pasar tidak dilarang ke mal juga bebas dan sebagainya dibebaskan sementara masjid dilarang disitulah kemudian beliau menyampaikan untuk jangan sampai nutup masjid ya sementara yang lain dibiarkan itu khusus untuk pemerintah Yaman sekali lagi dan kasusnya baru satu orang dan belum pasti berbeda dengan kondisi di Indonesia yang pada saat ini sudah ribuan orang terkena ya bahkan ada beberapa ratus orang yang juga meninggal dan sebagainya itu berbeda sekali jadi sekali lagi konteks daripada ceramah beliau itu adalah kepada pemerintah Yaman yang pada saat itu belum pasti lalu kemudian sudah memerintahkan menutup masjid ya sehingga kata beliau buka kita minta sama Allah di masjid kalau misalnya kenapa masjidnya ditutup sementara yang lain dibiarkan orang di jalan dan sebagainya beda dengan kita yang sekarang sudah melakukan PSBB terutama di daerah-daerah merah dan fatwa beliau itu juga sama dengan majlis ulama kalau daerah hijau silahkan kalau yang merah sudah tidak boleh sama sekali nah kemudian terakhir juga disampaikan oleh Habib Salim ya bin Umar ya putra Habib Umar bin Afi semua orang yang mendengar ceramah beliau pada saat itu tidak ada satu pun yang kemudian menganggap bahwa ini adalah memerintahkan ke seluruh dunia supaya membuka masjid tidak ada ya kenapa karena mendengar secara lengkap apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir ya nah jadi ini yang perlu saya sampaikan ya supaya kita tidak kemudian menjadi berpolemik ya apalagi kemudian membawa nama-nama guru mulia kami ya yaitu Habib Umar bin Afi beliau tidak pernah seperti itu ya dan kami tahu dari setiap berinteraksi dengan beliau semua murid beliau tahu ya bahwa beliau tidak akan mungkin bertentangan ya memerintahkan untuk melawan ya terhadap kebijakan yang sudah diputuskan oleh ulil amri yaitu majlis ulama dan juga pemerintah jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan ya bahwa tolong ya kepada yang menyebar video itu untuk berhenti bertobat kepada Allah SWT itu perintah dari Sayyidul Habib ya kemudian yang kedua jangan sampai kemudian sekali lagi kalau ada hal-hal apa kemudian langsung dipotong disebarkan itu itu menimbulkan fitnah dan betul-betul berdosa besar ya karena membuat masyarakat menjadi resah ya orang-orang para kiai para habai bertanya kepada saya bagaimana ini ceramah Habib Umar padahal tidak seperti itu demikian klarifikasi dari apa yang apa disampaikan oleh guru muhia kami Habib Umar bin Hafid mudah-mudahan ini semua bisa apa namanya menjelaskan masalah pada tempatnya sekali lagi tetap bagi yang dilarang ke masjid oleh pemerintah oleh majlis ulama kita taati karena itulah pendapat juga dari guru mulia kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ya demikian mudah-mudahan menjadi jelas Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan demikian diharapkan akun-akun yang sudah terlanjur men-share untuk menghapus ceramah beliau tersebut sebagaimana amanat guru mulia Nabawi TV melaporkan diharapkan akun-akun selamat menikmati selamat menikmati